Pemirsa tahun baru Imlek selalu identik dengan atraksi barongsai dan pemberian angpau. Tahun 2013 merupakan tahun ular air atau dalam kalender Tionghoa memasuki tahun 2564. Pembagian angpau kini menjadi sebuah tradisi di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada kalangan keluarga, pembagian angpau pun meluas bagi masyarakat yang berharap berkah dari perayaan Imlek. Perayaan Imlek bukan monopoli masyarakat Tionghoa. Di Indonesia, Imlek menjadi sebuah perayaan yang juga dinanti masyarakat luas. Selain atraksi barongsai, bagi-bagi angpau Imlek menjadi satu bagian yang ditunggu-tunggu dalam perayaan Imlek. Seperti di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Setiap tahunnya banyak warga kelas ekonomi ke bawah berbondong-bondong datang ke viara Dharma Bhakti. Banyak dari mereka datang berharap angpau dari masyarakat Tionghoa yang datang beribadah ke viara. Wihara Dharma Bhakti merupakan salah satu wihara terbesar di Jakarta yang selalu padat pengemis setiap tahunnya pada hari Raya Imlek. Para pengemis datang dari berbagai daerah dan menunggu di sekitar wihara dengan harapan mendapatkan angpau. Pendapatan yang mereka terima ini biasanya lebih besar dari penghasilan yang mereka terima sehari-hari. Mereka yang datang dan antri pemberian angpau berasal dari berbagai wilayah di Jakarta. Bahkan dari luar Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, sampai Tegal, Jawa Tengah. Mereka bahkan rela menginap di depan viara dari satu malam sebelum Imlek. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pemberian angpau kali ini lebih terkoordinasi. Kita sebagai koordinator disini tidak memberikan izin karena sangat bahaya apabila beliau memberikan uang kepada fakir miskin, tanpa di koordinir sama petugas kami, nanti ada anaknya yang terinjak meninggal dunia, siapa yang bertanggung jawab. Meski para penganti angpau Imlek tercatat mencapai 2 sampai 3 ribu orang, namun ritual masyarakat Tionghoa dalam pihara tetap khidmat. Monika Nova, Nike Carolina, Jakarta.